Irak bakal menjadi lawan pertama Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah lolos ke putaran kedua setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Pada leg pertama Timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tanggal 12 Oktober 2023. Leg kedua, Timnas Indonesia juga mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor yang sama 6-0 di Stadion Sultan Hasan al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan, tanggal 17 Oktober 2023. Dengan begitu, Timnas Indonesia bergabung dalam grup F putaran kedua bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Lawan pertama yang bakal dihadapi Timnas Indonesia ialah Irak. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 16 November tahun 2023. Irak sendiri telah menjadwalkan laga persahabatan pada FIFA Magdei Oktober ini. Mereka mengikut turnamen yang digelar di Jordania. Terbaru, Irak menjalani pertandingan melawan Jordania di Aman International Stadium, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Hasilnya, Irak menang secara dramatis melalui adu penalti dengan skor 5-3 atas Jordania. Pada waktu normal keduanya bermain imbang dengan skor sama kuat 0-0. Sebelum melawan Jordania, Irak menghadapi Qatar pada tanggal 13 Oktober tahun 2023. Hasilnya Irak kalah dari Qatar melalui adu penalti dengan skor 5-6. Sebelumnya Irak mampu menahan imbang Qatar dengan skor 0-0 pada waktu normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton